Nah, boleh diceritain gak ke aku kapan? Apa pas lagi putus sama pacar bulemu dulu? Tahu apa. Coba ceritain dikit gitu. Kalau aku bener-bener lagi parah-parahnya itu. Setelah lulus kuliah, malah? Lulus kuliah? Iya. Bingung kan orang-orang kayak lulus kuliah harusnya kayak... Kenapa, kenapa, kenapa? Karinnya bagus, sorry. Mau lima bentar. Mau enggak, silahkan. Kenapa? Sempat ada dilema. Kayak antara mau full-time as an entertainer, as a singer. Atau mau bener-bener meninggalkan dunia entertain. Dan aku full-time bekerja di perusahaan. Itu beda time umurmu, Piro? Berapa? Lulus aku 22. Oke, umur 22 seorang memes itu bingung apakah mau kerja aja atau entertainment. Jadi aku coba semuanya. That's what I did. Berarti 24 jam itu gimana kamu membagi waktu? Jadi, ceritanya aku waktu itu lagi rilis single pertama aku. Coba masuk, terjun ke industri musik Indonesia. Dan coba full-time sebagai singer. Tapi at the same time, aku juga waktu itu lagi internship di sebuah perusahaan media gitu. Oke, berarti tapi... Sebagai di marketing division. Oh, oke. Gitu, manajemen kanan. Terus, apa yang terjadi saat itu? Kenapa kamu menganggap itu adalah titik kamu galau, terendah atau apa? Karena dua-duanya aku... Akhirnya gak maksimal. Gak maksimal. Dua-duanya aku gak berhasil juga. Maksudnya aku kelar internship and that's it. Maksudnya kelar internship, aku ngerasa kayak, oke. Berarti kerjanya itu seperti ini dan ini yang kelebihannya, kekurangannya seperti ini. Aku gak fully passionate di situ. Pas nyanyinya gimana? Pas nyanyi, aku lumayan fully passionate, tapi hasilnya gak maksimal. Oke. Jadi nanggung. Dua-duanya itu nanggung. Jadi itu aku di titik poin yang, ya Allah aku harus ngapain gitu. Karena aku gak mau mengecewakan mama. Mama aku udah jauh-jauh nyekolain aku keluar negeri. Aku udah susah-susah belajar sampai di sana. Tapi ya itu ternyata. Ya itu tadi kayak rejeki Allah ya Tuhan. Terus kamu rasain waktu itu apa? Apalagi ngeliat waktu itu ada penyanyi-nyanyi baru yang istilahnya, kebayang gak? Kamu SMA. SMA kamu tahun berapa? Tahun berapa? 2012 SMA. Iya. Kamu meniti karir itu bener-bener dari... Dari kecil, Mas. Dari sampul, dari makanya. Dari kecil, ya. Dari kecil pernah. Dari SD aku udah kayak, Slesan nyanyi, ikutan kayak vocal group, rame-rame sama teman-teman, padus lah, apalah. Semuanya dicobain dari kecil. Hidupnya dioperasi gak sih? Enggak. Enggak, soalnya ini tinggi banget terus kecil, maksudnya kayak di scalp gitu loh. Ini turunan, asli wong cowok. Oke, terus-terus setelah kamu ikut padus dan sebagainya, Terus kamu ikut itu tadi, gadis sampul itu. Iya. Dan di gadis sampul pun salah satu fitur unggelannya adalah menyanyi. Iya. Challenge-nya. Nah, terus setelah itu kamu, apa namanya, expector tuh kan jaraknya jauh banget dong berarti. Yauh, karena waktu SMA, kan aku SMA di Surabat ya, jadi aku ikut gadis sampul dan aku salah satu vokalis band sekolah. Namanya SMADA Big Band. Oh, SMADA Big Band. Iya, jadi band perwakilan sekolah gitu. Iya, 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 iya. Aku halisnya, ketoba lomba kayak gitu. Jadi emang maksudnya gimana ya, antara sekolah dan musik itu aku tetap jalan terus barengan. Hmm, nah ini untuk kalian semua gak harus memilih, bisa dijalankan bareng. Tapi saat waktunya memilih, memang harus memilih ya. Karena eventually akhirnya kamu gak bisa dua-duanya, ada di dua kaki. Karena gak maksimal. Iya. Oke, dan ya, aku sorry loh, memang pas kamu launching album pun aku gak pernah notice ada itu gitu. Single. Iya, single makanya. Single itu aku juga gak pernah notice gitu. Karena gara-gara kamu gak fokus ke situ. Nah, kamu ngerasain itu terus apa yang kamu lakukan akhirnya? Itu sebenarnya aku mau kabur, mas. Kabur itu gimana? Bukan bilangnya kabur, beneran kabur lari. Tapi waktu itu aku udah mau lanjut sekolah lagi S2 di Jerman. Oke. Saat aku tahu, oke, aku pengen banget nih sekolah lagi gitu. Aku pengen banget sekolah lagi, terus mungkin dengan degeriku yang S2 nanti aku bisa dapetin pekerjaan yang lebih baik juga. Kayak gitu. Dan aku emang pengen banget balikkan ke sana lagi. Nanti kan, sekarang masih di karir ini kan? Iya. Nah, terus akhirnya titik mana yang membuat kamu gak sih itu kabur? I failed everything. Di Corona ini, tahun 2020. Aku udah apply sekolah, udah keterima, udah bayar. Tapi karena Corona, Embassy Jerman tutup. Berbulan-bulan sampe lama banget. Sebentar. Di situ aku nganggur. Kamu sudah ngeluarin duit. Dan duitnya tuh gak cuma jutaan, bulan-bulan juta pasti ya. Atau lebih? Bulan juta, bulan juta. Iya, bulan juta. Karena kan masih di awal kan belum masukin. Kamu udah tes dan udah keterima. Udah keterima. Tinggal berangkat. Tinggal visa student, visa pelajarnya. Apply buat appointment di... Oke, tapi semuanya udah beres semua. Disanapun istilahnya kalau S2 itu kan kita harus menemukan profesor dulu untuk bimbing kita. Itu semua udah beres semua. Itu aku berangkatnya tuh sekolah bahasa dulu kan di Jerman. Oh, i see. Harus kayak bener-bener fluent sekolah bahasa. Kecuali kalau international program. Tapi aku pengen ambil, aku pengen lancar dulu bahasa Jerman ku. Karena bahasa Jerman ku masih... Aku masih belajar satu tahun doang, masih kurang lagi menurut aku. Jadi aku pengen lanjut lagi sekolah bahasa di sana, baru ambil S2-nya. Sama kayak mas ku dulu. Tapi mau berangkat itu, udah bisa. Langsung corona itu. Tutup, ya. Tutup, embassy tutup. Dan aku pengangguran. Dan mas tau pengangguran tau kenapain? Aku jualin es boba di pinggir jalan. Ini orang bilang, artis biasa. Laki naik terus nyeritain dulu sengsara. Ya ceritain jual segala macem. Terus yang ini nanti kamu bayar lagi ke... Apa namanya? Lambe apa? Terus bilang, penjual es boba cantik ini ternyata jago menyanyi. Saya tak temenan, tak? Temenan! Tanya orang-orang yang di... Mbak, aku kan ada apotekan di Surabaya. Karena gak lakukan apoteker. Jadi dia pengusaha apotek-apotek gitu. Di? Di ketintang. Di apoteka 24 ke arah. Itu ada stun boba aku buka dan aku sendiri yang jualan. Kadang ada employee-nya. Tapi aku sering yang jualan di situ juga. Sungguhan, tak? Sungguhan. Dan itu panas-panasan. Tidak ada AC di depan lahan parkir apotek. Itu berarti bulan apa? 2020 awal Januari sampai Juni aku jualan. 6 bulan. Itu perasaanmu kayak apa waktu itu? Itu lowest point in my life, literally. Yang tadi Mas bilang ke titik terendah aku. Bener-bener kadang aku kayak yang... Mau grateful tuh kayak... Ya Allah kenapa kayak gini gitu. Kayak setelah susah-susahin. Iya kan kayak kita dipersulit. Dipersulit. Kayak ada apa-apa. Kayak gitu. Itu sangat sulit. Berapa lama kamu jualan itu? 6 bulanan. Itu 6 bulan lama loh. 6 bulan lama. Terus setiap hari itu paling nggak seminggu kan kamu pasti berapa hari di sana. Jadi waktu itu lagi internship sama lagi jualan boba juga di pinggir jalan. Aku juga buka pesenan-pesenan gitu Mas. Jualan ke anak-anak SMA. Waktu itu SMA masih... Masih belum tutup kan sampai Maret gitu. Ini aku jual-jualan gitu. Ada masih ada footage-nya. Aku bikin-bikin masukin es ke gelas. Ini kamu cerita juga ke semua orang. Orang-orang tahu tentang ini. Nggak banyak sih ini pertama kali yang aku cerita di sini. Nah maksudnya kan orang tuh taunya kayak... Wih, dulu kamu nggak disampu terus X Factor. Terus kemudian jadi apa namanya si Inden. Terus sekarang ada gosip sama Billy dan sebagainya. Aduh beruntung banget ya. Kayaknya semua tuh dipermudah untuk memes dan sebagainya. You don't know man. They don't know. They don't know. Oke, balik lagi ke itu. Kamu jualan itu setiap hari. Kamu juga nggak bayangin kalau kamu akan balik lagi ke Jakarta dan sebagainya. Iya, aku nggak bayangin. Aku pikir aku sambil nunggu embassy Jerman itu buka. Dan aku berangkat S2. Cewek itu sukanya nggak pasti-pasti. Nungguinnya nggak pasti-pasti. Tapi sampai ada poin dimana kayak... This is not gonna work out man. I just know. Akhirnya kamu... Karena itu aku sambil apply-apply kerja. Dan waktu COVID-19, apply kerja tuh lagi susah. Itu awalnya COVID-19 kan. Kayak orang-orang tuh banyak yang di PHK. Iya, PHK kamu nyari kerja. Aku nyari kerja. Yaudah sambil nunggu kerja, nunggu embassy buka. Aku jualan es boba, franchise es boba. Dan itu di depan lahan parkir apoteknya mbak aku sendiri. Tanya orang-orang apotek K24 Karah yang rumahnya ada di Surabaya. Tanya mbak-mbaknya di situ. Aku mau komen di bawah ini buat buktiin. Kan tadi tuh seperti aku bilang, bisa aja. Sekarang udah giliran seneng. Ceritanya lebay-lebayin gitu. Dulu jualan, dulu ini kan begitu kebanyakan kan. Tapi emang ini aku sharing experience hal yang benar-benar. Nggak, gini deh. Kirimin footage-nya ke aku. Coba nanti aku tayangin nanti. Udah dah, nanti aja. Nanti ya. Biar mereka yang di rumah ini lihat gitu. Yipi, original brown sugar guys. Masa Taro. Only in boba, Jakara. Karena kan pasti langsung kelihatan. Oh mungkin belum se-glowing sekarang ini. Memes kayak gitu. Nah, akhirnya apa yang membuat kamu balik lagi ke Jakarta? Ada satu momen dimana menurut aku, that's the miracle of life. Keajaiban. Tiba-tiba, ini boleh nyebutin nama programnya nggak sih? Ya nggak apa-apa. Orang aku nggak saingan sama mereka. Ya, jadi kan tiba-tiba ada program one man show di Indosiar. Mereka cari sinden yang milenial, yang masih muda-muda gitu. Ya, kamu memang milenial, usiamu. Nah, tapi kok akhirnya bisa nyasar kamu yang sudah jadi penjual es boba itu, ya apa ceritanya? Jadi, aku tuh di Surabaya, Mas. Indosiar, di Jakarta. Mereka telpon kontak personnya, which is my manager, Kak Tika. Telfon. Memes bisa nggak casting? Oh, Memes posisi di Surabaya. Total es boba. Karena mereka nggak tahu kalau kejalan es boba, Kak. Kalau tahu, nggak akan mau casting kayaknya. Terus, terus. Terus, terus. Tiba-tiba, yaudah, casting ongan aja. Kirim foto sama nyanyi, nyanyi lagu Jawa. Terus, habis itu, udah. Tiba-tiba, oke, keterima. Bisa nggak datang? Kapan? Tiga hari, dari aku di Telfon-Telfon terima. Entah, flashback dulu. Waktu kamu ngirimin, kamu tuh bakal, kamu masih tetap dengan spiritmu bahwa, ayo kita coba, atau kayak yang, itu karena kamu udah berkali-kali nyoba, gagal, nyoba, gagal, gagal, sampai akhirnya. Jangan sedih, aku sering casting 15 kali ditolak, anak. Jadi, pas itu pun kamu tetap semangat nyobain lagi? Nggak. Aku kayak, yaudah lama, nggak usah ekspektasi antinologi. Foto yang dikirim, foto yang mana? Ya, foto-foto aku kan, emang aku ada foto-foto profil kan. Oh, tapi kamu nggak sengaja cari kebaya, terus foto kayak... Dan dulu kan aku pernah ngingin di Operavan Java dari 2016. Oh, iya. Jadi, kayak ada foto-foto kebaya, makanya mereka nge-calling aku. Karena aku udah pernah ngingin di Operavan Java sebelumnya, ada pengalaman. Ya, kirain mereka itu baru, ya, pengennya yang sekarang gitu. Foto yang sekarang dan sebagainya. Sampai akhirnya kamu itu tadi, ngirimin itu tadi, dikabarinya kapan? Terus akhirnya jarak lama atau nggak? Kebisokannya, karena mereka butuh cepet banget. Oh, oke. Besoknya dikabarin, dan waktu itu lagi ribet banget, karena ada COVID, everything is restricted. Kalau masuk ke Jakarta harus pakai surat izi keluar masuk ke Jakarta. Oh, iya, iya. Bener. SIKM. Iya, iya. Wah, itu mudusinya seharian, mati-matian itu. Tapi Alhamdulillah nggak tahu kenapa, semua dilancarkan, dipermudah, dan lusanya langsung berangkat ke Jakarta dan langsung syuting one-man show. Itu bener-bener kayak aku tuh waktu lagi duduk di singa sana, syendernya one-man show itu aku kayak yang ngipi. Allahu Akbar, ini. Aku dari yang jualan boba, maksudnya aku bener-bener dari yang pernah nyinden di Opera Fajah, di TV, tiba-tiba ngejlok lagi. Tiba-tiba langsung ada keterima di sini lagi, aku bener-bener nggak habis pikir dan berterima kasih banget sama Indosiar dan Ibu Maria juga. Itu Ibu Maria yang bener-bener bantuin aku juga. Iya, dia orang yang berjasa juga pada saya juga. Oh, orang yang berjasa juga, yang bantu nge-build aku karakter aku waktu itu. Nah, waktu hari pertama itu, terus sebagainya, kamu ngerasa bahwa, oh, jadi ternyata ini top jawaban dari semua penolakan kemarin itu. Yes. Coba kalau aku mungkin keterima di yang lain-lain, belum tentu aku bisa nerima program one-man show itu tadi. Iya. Bersama Mas Tukul. Oke. Nah, itu akhirnya berapa bulan kamu di situ? Sekitar 7 bulanan. Berarti memang dari awal COVID sampai akhir tahun yang kita ketemu itu ya? Bener-bener, dari episode pertama one-man show di bulan akhir Juni sampai Januari. And that's the longest ya? Kamu ada stripping ya? Ada stripping, itu terlama. Luar biasa. Dan kesempatan belajar langsung dari legend kayak Mas Tuku. Iya, Maria Pania, bertemu dengan orang-orang di balik layar kayak produser, ada Bu Maria, ada Mbak Ade, siapapun itu. Aku belajar banyak banget karena kalau bisa dibilang aku di situ yang paling muda. Jadi aku belajar yang paling getuh. Iya, 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 iya. Nah, pas itu, oke. Kamu ngerasa kalau memang ya ini yang kamu cari atau kamu ngerasa ada, ah kayaknya aku harus, kayaknya bukan ini. Masih penasaran nggak sih kayak ke Jerman kemarin itu dan sebagainya? Atau ya weh sudah ini sebenarnya yang kamu inginkan? Aku tipe orang yang penasaran banget sama hidup aku dan semua yang ada di kehidupan ini. Kayak aku tuh suka kayak nyari, aku tuh sukanya apa sih, maunya kembunan sih. Dan dari situ aku belajar, wah ternyata dengan menyinden, melestarikan budayaku sendiri, itu a privilege for me. Oh, jadi akhirnya kamu mendapatkan satu value yang nggak cuma kamu cari duit, kamu dikenal orang, tapi ternyata kamu juga menjadi, istilahnya apa ya? Jadi duta dari budayamu sendiri, seperti itu di sini ini tadi. Dan itu cukup membayar, terus nggak popoh nggak mangkat, nang Jerman nggak popoh ya, seperti itu. Itu adalah satu, dan Jerman kan bisa nanti juga kan. Iya, karena S2 itu nggak ada batasan umurnya juga kan. Itu aku di belakang tuh ngambil 2011, itu ijazahnya. Itu bukan gara-gara apa, tau nggak kenapa aku pasang ijazahku? Magister Design ITB, wiiiih. Tau nggak kenapa? Nggak lah. Karena ini sebenarnya bukan aku yang minta, almarumah ibuku. Ibuku tuh pengen banget aku sekolah S2. 2010 ibuku meninggal. 2011 aku langsung apply. Karena aku kayak punya hutang sama dia. Dan sekarang pun aku mikir, ini pencapaian ku. Jadi kalau aku sekarang itu pajang ini, bukan karena aku bangga apa, tapi karena kayak pengen bilang ke mama, ma, 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 lunas loh ya. Aku sudah menunaikan apa yang kamu pengen. Mamaku itu lebih bangga aku dulu ngajar di ITB, dapet honor cuma 750 ribu sebulan. Dibanding aku jadi, waktu itu acara The Master, orang kenal aku mengisi acara puluhan juta dan sebagainya. kadang-kadang orang itu punya satu nilai yang berbeda dalam itu. Iya, punya perspektif masing-masing kan. Tapi karena ini mama, udah meninggal kayak satu hal yang aku harus achieve gitu loh. Nah, tapi balik lagi kayak gitu. That's amazing. Respect Mas Denny. Oke, satu lagi yang kamu, terus kemudian di situ kan kamu juga akhirnya menjadi saksi, lahirnya sebuah legenda baru. Aku tahu ini maksudnya mau kemana. Sampai jumpa.